Terus ini kita lihat ke performanya, kita lihat ke loncarannya ya Ini teman-teman, kita dengerin Aku puter ya Coba kita tunggu seberapa lama dia muter Aku cuma puterin sebentar doang Terima kasih telah menonton Lagi teman-teman, balik lagi ke channelnya Danny Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat nge-review suatu wheelset Yang ini tuh banyak banget di-request sama teman-teman Wheelset Carbon dengan harga yang relatif miring Cuman karena pandemi Karena permintaannya banyak, tuh belakangan harganya makin banyak Eh harganya makin mahal Dan dimana-mana sempat kosong Cuman ini udah mulai banyak lagi Dan ini yuk kita langsung lihat aja wheelsetnya Nah teman-teman, ini dia Ini aku pasangin super teamnya ini di Polygon Stratos S7 Dan ini udah aku pake di Minion Sama udah aku pake nanjak-nanjak cukup curam Terus sebelum kita bahas performanya Kita lihat dulu desain dan penampakannya Ini dia Ini coraknya ini kayak gini Cuman dia banyak banget motifnya Yang aku pake ini tebelnya 50mm 5cm dan ini asiknya super team itu kamu bisa request ketika pesan itu mau lebar berapa Tiga puluh, empat puluh, lima puluh Sama pilih spoknya ini Ini spoknya ini bisa pilih Yang apa Bulet sama yang pipih Terus bisa pilih hubnya Ini hubku ini benar Hubnya ini yang Super team ceramic bearing Dekalnya nih yang hitam R13 Ini penampakannya Dan dia udah UCI Approved Oh ini R7 Nah ini R7 Ceramic bearing dekalnya nih yang hitam polos nah terus ini kalian lihat rimnya rim ini karena ini rim brake jadi ada sedikit garis di sini pembeda antara bawahnya sama atasnya dan cukup halus terus kalau kamu pakai wheelside carbon di rim brake jangan lupa ganti brake pad khusus carbon juga terus kita lihat bagian depan ini ada www.superteambike.com nah ini super team approve disini aku pasangin sama jp5000 oke teman-teman ini aku habis perotolin wheelsetnya sekarang kita mau timbang posyendo dulu ini yang depan super team 50mm include band Continental jp5000 plus band dalam Continental kita timbang berapa beratnya seperti biasa pakai timbangan copper nyalain dulu udah nol ya angkat wheelset depan kelihatan nggak 100 eh 1,2 kg include band sekarang kita coba timbang wheelset belakang nah ini wheelset belakangnya super team 50mm termasuk band Continental jp5000 band dalam Continental dan sprocket Ultegra R8000 yang 1130 mm hmm jauh lebih berat dibanding depannya karena termasuk sprocket pakai timbangan yang sama nol kita angkat 1,6 kg nah 2 wheelset ini kalau ditimbangkan 2,7 nih 2,7 tuh? 1,1 sama 1,6 1,2 sama 1,6 1,2 sama 1,6 ini lebih berat 0,1 1,6 1,6 1,8 1,3 1,6 1,2 2,3 1,3 2,3 1,4 3,4 1,5 2,4 3,4 1,4 Oke teman-teman, yang pertama aku mau komentarin desainnya dulu Seperti yang kalian lihat, desainnya oke banget Ada motifnya dan ini kita bisa custom Mau yang polos, mau yang potif Seperti tadi aku jelasin Nah, terus ini kita lihat ke performanya Kita lihat ke loncarannya ya Kita dengerin Aku puter ya Coba kita tunggu seberapa lama dia muter Aku cuma puterin sebentar doang Dan sekali lagi ini, Super Team ini range harganya macam-macam banget Ada yang 7 juta sampai 14 juta lebih Tergantung sama spoke, kekebalan, sama hubnya Bayangin, puter sebentar doang ini udah 30 detik kan Dia masih muter Jadi menurutku Untuk ukuran harga segitu Ini wheelset Enak banget Untuk performanya di datar Jadi karakternya dari Super Team dengan hub yang R7 ini Tarikan awalnya dia cukup responsif Ketika digas Terus terang pun dibandingin sama full chrome wind yang aku pakai Ini lebih ringan Antara 1 ke 30 dia lebih cepat Terus 30 ke 40 nambahnya masih enak banget Tapi Kekurangannya ketika udah 40 Speed 40 ke atas Kayak yang di video mini yang kemarin itu Dia powernya harus lebih Kita harus ngeluarin effort lebih Supaya sepeda ini bisa bertahan di speed 40 Bahkan mau nambahnya itu lebih berat Jadi powernya lebih boros untuk speed di atas 40 Tapi buat akselerasi dan buat tarikan awalnya Ini amat sangat enak Terus buat nanjak Surprisingly ini gak ada masalah Ini enak banget Aku gak ngerti mungkin karena bobot karbonnya yang ringan Dan dia memang loncar Jadi dibuat nanjak kayak gak pakai profil tebel Nanjak intinya gak ada masalah Terus kalau dibuat trollingan Nah sepeda ini enak banget Aku udah nyoba kepalir yang naik turun-naik turun Itu gak ada masalah Heart rate-nya rendah Dan ketika turunan digas naiknya masih enak Jadi ini sepeda buat nanjak sama buat allround dia enak banget Cuman PR-nya buat sprint sama buat nahan speed Atau narikin Club Town di speed 40 up Ini rada berat Masuk Tapi kesimpulan kalau aku pribadi Menurutku dengan harga segitu Untuk build set karbon yang entry level Ini amat sangat rekomen Boleh lah kalian coba Karena performa dan value Atau harga yang kita keluarkan itu Ya intinya cucuk alias bortin Oke teman-teman Kira-kira itu aja video kali ini Build set super team Dengan hub R7 Ceramic Bearing Silahkan kalian pertanyaan dari sana Langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap saya tetap semangat